jadi disini saya punya satu buah insulin atau suntikan ini jarum suntiknya aja yang kita ambil kemudian disini kita punya lem epotek nah kalau kita sering pakai lem epotek seperti ini ini sering sekali di ujungnya ini kering atau isinya jadi kering karena ini tidak kedap udara ketika kita tutup seperti ini dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini pasti akan kering nah sekarang kita akan menggunakan jarum suntik ini untuk di bagian atasnya untuk mempermudah pekerjaan kita dan juga ini dia tutupnya ini memiliki kedap angin jadi tidak akan cepat kering nah kita pasang seperti ini ya kita pasang seperti ini ini kalau kita mau kuat ini kita bisa juga pakai lem pipa seperti ini tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa kita perkuat menggunakan solasi kabel nah kita perkuat menggunakan solasi kabel seperti ini kita lilit saja di bagian sambungannya nanti kita akan tes ya bagaimana fungsinya karena ini sangat mempermudah pekerjaan kita nah kalau sudah jadi seperti ini ini kita tutup saja ini dia akan awet dia akan awet tidak akan kering ini ini saya bisa sampai berminggu-minggu atau satu bulan pun ini nggak akan kering jadi disini kalau pun nanti ke ujungnya ini kering tinggal potong saja pakai tang jepit seperti ini ujungnya tinggal dibuang nah tinggal dibuang saja kemudian ini sudah bisa normal kembali daripada menggunakan tutup plastik yang bawaan dia nih dia akan mudah mampet jadi kalau pakai jarum suntik ini dia tidak mudah mampet nah cara kerjanya bisa seperti ini nah ini sangat mudah sangat memudahkan untuk pekerjaan kita nah saya akan contohkan untuk kreasi-kreasi yang pernah saya buat menggunakan epotek ini selamat menikmati jika video ini bermanfaat dan teman-teman suka dengan video ini silahkan di subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi ketika saya mengupload video baru jika ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom dan komentar Insya Allah akan saya balas semoga kalian sukses salam dari Balox Artcraft selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati